Kok mbahnya ada disini? Ya orang sini Oh orang sini? Orang sini sebenernya apa ini? Oh, nah terus kenapa ada di jalan? Soalnya keluarganya sudah enggak ini ya Keluarganya sudah enggak Udah enggak mau? Oh ya Allah Ya Allah kasihan banget Mbahnya bisa jalan? Bisa, bisa Assalamualaikum Mbah Waalaikum Mbah namanya siapa? Hah? Jendengnya namanya Sintan Jendengnya Sintan Jendengnya Sintan Rokok Oh kita rokok Rokok Jadi guys, ini aku masih di Jombang Ini tepatnya dekat Pasar Perak Ada informasi sama aku Dari salah satu relawan sahabat Novi Katanya ada Mbah-mbah yang kondisinya memprihatinkan Kak Esmi guys Masuk aja ya guys Masuk aja ya guys Ini Nah Nah tuh guys Mbahnya posisinya lagi tidur di tempat yang kosong Maksudnya cuma bangunan nggak jadi gitu Yuk guys, ikutin terus Oke guys, ini jadi yang info Ini namanya Mbah siapa? Mbah? Mbah? Mbah Vio Mbah Vio Jadi Mbah Vio ini yang info katanya ada Ini sebutannya ODGJ atau OT? ODGJ OT ODGJ OT Keluarganya? Mena saudara tapi Ada saudara di sini kan ya? Ada saudara di surat bayar semua Oh gitu Kok Mbahnya ada di sini? Ya orang sini Oh orang sini Aku nggak enak jelasin Orang sini sebenernya kak ini Oh, nah terus kenapa ada di jalan? Soalnya keluarganya sudah nggak ini ya Polatannya udah nggak Udah nggak mau? Oh ya Allah Ya Allah kasihan banget Tapi masih ada keluarga yang lain ya? Seharusnya Oke Ini perempuan atau laki-laki ya? Laki-laki Oh laki-laki Yuk lihat tuh Mbah Mbah Karso Mbah Karso namanya Mbah Karso Assalamualaikum Assalamualaikum Tidur Mbahnya Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Jadi setiap hari tidur di sini? Iya Siang Yang mana di sini? Ini tadi tempat apa sih? POS Oh POS Iya Mbah Karso Ya Allah Ya Allah kasihan banget Assalamualaikum Mbah Nggak kedengeran ya? Assalamualaikum Mbah Nah Nah Mbah Mbahnya bisa jalan? Bisa 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 Assalamualaikum Mbah Wah Wah Walik Keren Mbah Namanya siapa? Nah Jendengnya Namanya Sintan Jendengnya Sintan Jendengnya Sintan Oh lebih rokok Oh lebih rokok 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 Ma'am Oh coba Kasian lombanya udah tua banget Esau Alda Mam Dulu Mam Kasih uduk ya Masih uduk ya sego sego karo piti sambal mau mau gelam buatan nih mbahnya sekitar umur sembi mbah mbah umurnya pintan umur 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 10 10 10 10 10 10 enak enak jadi guys mbah karto ini katanya punya keluarga punya anak masih punya saudara sana family gitu minta tolong ya buat keluarganya nih atau yang kenal sama mbahnya yang mau diambil jangan ditelantarkan kan kalau kayak gini disebutnya ditelantarkan ya kenapa saya bilang ditelantarkan karena posisi mbahnya itu gak di rumah ada di jalan gitu dan tidak dirawat kecuali kalau misalnya di rumah dirawat itu disebutnya tidak ditelantarkan walaupun mungkin keluarganya ada yang ngasih makan setiap hari tapi kan mbahnya gak cuma butuh makan mbahnya butuh tempat tinggal yang layak yang semestinya sama seperti kita masa sih di di tempat yang kayak gini gitu loh selagi mbahnya udah tua udah cukup umur udah harus istirahat disayangin dicintain dikasih perhatian semoga nih ya hatinya tergerak untuk berpikir kita tuh hidup cuma satu kali gak ada kok kedua ketiga kenapa enggak sih ngelakuin yang terbaik untuk orang lain sekali lagi kita hidup tuh bukan cuma untuk diri sendiri kalau hidup cuma buat diri sendiri untuk apa gitu hidup untuk diri sendiri ketika kita melakukan ibadah yang sewajibnya tetapi kita juga harus membantu dan berbagi untuk orang lain sesama umat manusia apalagi ini konotasinya ada keluarga ada saudara kadang suka heran ya sama orang-orang yang melantarkan kayak gini jujur saya aja yang relawan suka relawan ada di jalan kadang sampai gak tidur guys sampai mikir ODGJ ini belum dibantu OT ini belum dibantu saya loh yang bukan siapa-siapa kok keluarganya bisa tidur nyenyak gitu loh semoga sekali lagi hatinya pikirannya bisa tergerak ya tergerak jadi sinkron otak sama hati itu sinkron seimbang beriringan dengan berpikir baik untuk saudara atau siapapun itu kamu kalau misalnya udah menelantarkan kayak gini udah agak emosi banget karena jujur kehilangan orang tua aja kehilangan seorang mama buat aku tuh rasanya sakitnya sampai detik ini gitu walaupun saya tahu itu takdirnya Allah tetapi tidak habis pikir ketika ada orang yang sengaja menaruh di jalan dibiarkan gitu aja ya apapun itu alasannya setidaknya bisa dibicarakan baik-baik sampai mbahnya mau tinggal bareng pokoknya tidak ada alasan untuk berbuat kebaikan ketika ada titik kebaikan dimana itu pasti ada jalan gitu tergantung niatnya beneran atau tidak pilih salah satunya lapar loh mbah enak ya mbah enak 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 alhamdulillah bah setiap hari makannya pie apa setiap hari makannya pie setiap hari makannya pie saya pernah Jakarta 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 pripun dahari pripun kalau mau bakal pripun Pak ini ada di harga pripun Pak, sampai ini bantintan dahari pripun ini ada di harga pripun ini ada di harga pripun ini ada di harga pripun ini ada pripun tidak diambung ya mbak, Putra ini pintar tidak ada putra tidak ada putra tidak ada putra tidak ada tiga tidak ada itu tidak ada yang putra itu itu apa yang putra tidak ada yang bukannya yang ngeceng suaranya putranya itu bundi putranya itu bundi itu bundi nanti 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 dalamnya bundi sampai apa? iya iya bekel iya tajuan bekel bekel iya anaknya di Surabaya anaknya di Surabaya anaknya tiga ya anaknya tiga di Surabaya semua bu ya Allah ya Rabbi dan giannya tembaknya semua belum tembaknya ya enggak 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 udah lama nih enggak mandi ya mba enggak pun tanggung boton ciram get sampung tanggung boton ciram get boton kenapa Kenapa mba kenapa mba boton boton tak aku kasih lagi ya enggak laper itu прям banget laper banget cabaran ini kondisi ikan yang nangi keter terong koper apa enggak keter Até tiresono enak banget ya teman-teman makan ini jujur ya kadang kalau lagi bengeng-bengeng gini ngebantulan sih ya kadang berpikir kita kita nggak pernah tahu semasa tua kita nanti seperti apa ya misalnya umur kita sekarang 26 20 tahun lagi 46 kita nggak pernah tahu di masa 46 itu kita jadi seperti apa gitu tapi setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik semasa hidup kita yang sudah diberikan Allah sisa hidup kita dipercayakan untuk membantu sesama umat manusia jadi semoga kalian kategori manusia yang tidak menelantarkan siapapun termasuk saudara-saudara atau sanak keluarga kalian gitu karena sejatinya manusia itu untuk membantu sesama umat manusia yang tidak kenal aja harus dibantu apalagi ini konotasinya saudara atau keluarga masa sih ditelantarkan ya tolong sekali lagi viralkan video ini semoga anaknya menonton keluarganya menonton dengan sangat kerendahan hati aku minta tolong diviralkan dikirim ke semua grup semua komunitas agar anaknya melihat video ini gitu ini habis ini makan dulu mbahnya kita mau mandikan kita mau bersihkan karena maaf sekali mbahnya udah agak ya bau pusing gitu jadi kategori mbahnya adalah ODGJ dan OT orang dengan gangguan jiwa dan orang terlantar karena mentalnya sudah terganggu aku juga nggak tahu mentalnya terganggu atau pikun ya konotasinya karena mbahnya udah tua juga yang kedua terlantar karena tinggal di tempat yang sangat tidak layak seperti ini dan di jalan gitu tidak ada yang ngeramut atau ngerawat sedih manusia diciptakan untuk saling menyayangi mencintai tetapi sebagian manusia untuk memilih tidak mempedulikan keluarga yuk siram riep pengkali-kali dulu mungkin terus disukani lampi anjar oke kalau temennya mau panggil mbah bukan bukan panggil 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 mbah siram lamba tuh siram tuh mau diparingnya rokok yuk rokok mau rokok mungkin diparingnya rokok ini iya aku butuh umu iki iya disini mbah disini mbah sini mbah tengah-tengah lagi panggil 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 di resiki eh di resiki di resiki di resiki yuk di resiki di resiki di resiki yang ganteng pak yuk kentut lagi ada popo panggil 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 yuk yuk kalau popong yuk 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 ayo atas disini yuk aku butuh apor apor yuk 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 Tidur lagi ya suju sopong mbak coba coba oke dikali gantos mbak 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 eh mantap toh nah wes awas ya nah tadi kasih yang baru nih yang baru, mana yang baru anyar jangan ngalangin nah udah rokok dulu biar mbak yang rokok dulu biar tenang ini ini karet mbak ini sakit loh sakit mbak tangannya nanti biar tenang dulu halusinasi, masih halusinasi jadi tadi kayak agak ngomong sendiri tuh, marah-marah ngomong jombang, sulawesi banyak sebenarnya baik tapi mentalnya agak tergantung makanya wang 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 ini coba mbak 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 tak dulu itu nanti nasinya ngangkut lagi mbak 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 yang mbak 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 kaya mbak 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 terus akan mbak mbak kira Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 ada yang tukar hidup warga komodernya kita wajink potong-potong idden lasten hang selamat menikmati Hai terlake ngosak nomos arti putih Hai pun putih 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 kos nah pakai bajunya lagi takut dingin jadi ini kita double terima kasih Alhamdulillah terima kasih Alhamdulillah ini pun singgirin singgirin mbak 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 misa masak 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 keringatan gunting 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 kita lagi potong kukunya dulu kenapa mbak gak apa-apa sini tangannya tangannya terima kasih sama-sama mbak sami-sami mbak kenapa mbak mbak oke guys alhamdulillah ini udah selesai kita memandikan mbaknya jadi katanya mbaknya bisa jalan gak sih bu bisa oh bisa melampak mbaknya bisa jalan jadi sekali lagi nih untuk kalian yuk menggunakan media sosial yang bijak dan baik dengan cara apa kalian menggunakan media sosial dengan cara men-share video ini kali aja yang namanya kita ikhtiar anaknya bisa tergerak hatinya untuk merawat bapaknya atau setidaknya saudaranya yang lain lah karena kan kita hidup di dunia ini kan gak cuman sendiri kita pasti ada sanak keluarga setidaknya ada orang yang peduli dengan mbaknya ini sekali lagi kita gak pernah tahu masa lalunya seperti apa tapi kita sebagai manusia pastilah punya salah ya gak ada manusia yang sempurna di dunia ini hanya Allah yang sempurna setidaknya maafkanlah ya mbaknya ini udah cukup umur rawatlah sayangilah berikan perhatian dengan tulus dan ikhlas semoga bisa menginspirasi kalian semua untuk tetap penyayangi sesama umat manusia siapapun itu ya oke guys terima kasih banyak untuk dukungannya dan untuk yang melapor untuk semua pihak yang telah membantu kita terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu guys ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati